Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan saksikan bagaimana ketegasan uas Ustaz Abdul Somad kepada Panji Gumilang Yang mengajarkan salam Yahudi kepada santri-santri Azaitun BKH, kita akan saksikan terlebih dahulu Bagaimana Panji Gumilang yang kemudian mengajarkan salam Yahudi kepada santri-santrinya Ya, yang atas, yang bawah Ayo kita menyanyi Supaya tahu Avenu Shalom ya Avenu Shalom Alehem Avenu Shalom Avenu Shalom Alehem Avenu Shalom 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 Alehem Avenu Shalom Nah, gitu ya Mari kita mulai Satu, dua, tiga Avenu Shalom Alehem Avenu Shalom Alehem Baik ya, ikhlas Sekarang kita akan langsung saja saksikan Bagaimana pernyataan tegas uas Ustaz Abdul Somad Kepada pimpinan Pompres Al-Jaitun Bahkan tidak tanggung-tanggung ya Wah, uas ini mengatakan sesat harus secepatnya ditangkap Silakan Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah Rupanya aliran sesat Bisa pula Tuan Shehnya Di depan santri Di dalam masjid Anak-anak diajarkan lagu Lagunya Itu salam Yahudi Bodoh Udah dapet videonya Saya udah dapet Ini orang musuh ditangkap Antek Yahudi Kita ini Ahlus Sunnah Wal Alu Sunnah Wal Jamaah Baik ya, habillah Barusan kita sudah saksikan bersama Begitu tegas-lugas Apa yang disampaikan oleh uas Ustaz Abdul Somad Kepada pimpinan Pompres Al-Jaitun Katanya harus cepat ditangkap Bahkan bukan hanya itu saja ya, habillah Kata uas ini merupakan pembodohan Karena kok kenapa Harus mengajarkan salam Yahudi Sudah jelas Islam itu sudah memiliki salam begitu Sempurna, luar biasa Dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lantas kenapa Harus diajarkan salam Yahudi Nah, ikhapillah Dalam hal ini Kami sangat setuju Dan beliau Uas Ustaz Abdul Somad Itu merupakan ulama Yang sampai sekarang Ikhapillah Luar biasa Beliau sangat tegas Dalam menyampaikan yang hak Dalam menyampaikan kebenaran Untuk melawan kebatilan-kebatilan yang ada Baik ikhapillah Dalam hal ini juga Kami sampai diserang Oleh netizen Pendukungnya Al-Jaitun Sampai-sampai Saya dikatakan Apakah Anda seorang Muslim? Begitu ikhapillah Nah, salah satu komentarnya seperti ini Ustaz benci kepada Yahudi Sama dengan Israel Ya'qub alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam Oh my God Katanya demikian Apakah Anda seorang Muslim? Are you Muslim? Apakah Anda seorang Muslim? Baik Kita akan jawab dalam video kali ini Mencintai Nabi Ya'qub Nabi Ibrahim alaihissalam Bukan berarti kita harus menyampaikan salam Yahudi Bukan berarti kita harus mengajarkan salam Yahudi Karena salam umat Islam itu sudah sempurna Bahkan ketika kita mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam Atau Nabi Ya'qub Bahkan keturunannya Nabi Musa Nabi Yusuf dan lain sebagainya Tidak lantas kemudian Harus mengikuti salamnya orang Yahudi Tetapi dengan mengikuti Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihissalam Kita sudah cukup Berarti kita sudah mencintai mereka Kita mengikuti akhlaknya Kita mengikuti sirahnya Bukan berarti kita harus mengikuti syariatnya Di jaman-jaman dahulu Seperti Nabi Ibrahim Atau seperti Nabi Ya'qub alaihissalam Cukup dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihissalam Maka berarti kita sudah mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam Mencintai Nabi Ya'qub alaihissalam Kenapa dipertanyakan lagi Apakah Anda seorang Muslim? Lantas karena tidak menyanyikan salam alaihim Ini sangat lucu Dan Ikhapillah perlu diketahui Bahwa Pak Panji Gumilang ini Menyanyikan salam alaihim Dan mengajarkan kepada santrinya Untuk menyanyikan salam Yahudi Itu bertepatnya dengan khutam Al-Quran 67 kali khutaman Lalu kemudian dengan satu syurah Atau satu muharam Jadi setelah selesai khutam Al-Quran Dan memperingati satu muharam itu Lantas kemudian Syekh Panji ini Mengajarkan kepada santrinya salam Yahudi Apakah tidak cukup dengan salam umat Islam Yang kemudian di dalamnya Dipenuhi dengan kesempurnaan Dan sangat luar biasa maknanya Apakah lantas salam daripada Nabi SAW adalah salam yang kurang Atau kurang sempurna Justru Kalau misalkan kita melihat Dari segi makna Itu lebih berbobot Dan lebih luar biasa Salam Yang kemudian diajarkan Nabi SAW Kalau misalkan kita melihat Salam ala khim Ketika berbicara salamnya Islam Salam yang diajarkan oleh Nabi SAW itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan hanya keselamatan saja Yang diberikan oleh Allah SWT itu Berikut rahmat Allah Warahmatullahi wabarakatuh Berkahnya Allah SWT Makanya dengan salam Islam Yang kemudian harusnya Cukup sempurna Tidak harus ditambah lagi Apalagi harus diajarkan Kepada santri-santrinya Cukup ajarkan salam Yang diajarkan oleh Nabi SAW Karena itu Sudah sangat sempurna Dan sangat luar biasa Baiklah ikhwah Kita akan dengarkan sekali lagi Bagaimana pernyataan tegas uas Semoga pemerintah Bisa secepatnya Dan mendengarkan Apa-apa yang disampaikan oleh uas ini Supaya tidak berkelanjutan Dan tidak gaduh di masyarakat Baik Kita akan saksikan sekali lagi Bagaimana pernyataan tegas uas Yang kemudian Hal ini Sedang viral Dimana-mana Pernyataan uas ini Sehingga mudah-mudahan Bisa menjadi kehati-hatian Bagi orang tua murid Yang kemudian ingin Menyekolahkan anaknya Ke pesantren Jangan memasukkan anak Karena bangunannya megah Rupanya aliran sesat Bisa pula Tuan Shehnya Di depan santri Di dalam masjid Anak-anak diajarkan lagu Lagunya Itu salam Yahudi Bodoh Sudah dapat videonya Saya sudah dapat Ini orang musuh ditangkap Antek Yahudi Kita ini Ahlu sunnah wal Ahlu sunnah wal jamaah Kalau misalkan kita simak barusan Ada tiga poin Yang kemudian disampaikan oleh uas Yang pertama Pembodohan Yang kedua Antek Yahudi Yang ketiga Harus segera ditutup Itulah adalah sorusi Supaya tidak gaduh di masyarakat Supaya tidak gaduh di masyarakat awam Karena Kalau misalkan dibiarkan Ditakutkan Hal ini akan Menjadikan pemahaman-pemahaman Yang biasa diajarkan di madrasa Biasa diajarkan di dunia Dan lain sebagainya Malah mereka terkontaminasi Dengan hal-hal yang kemudian Diada-ada Baik Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan Semoga hal ini bermanfaat Dan informasi untuk kali ini Dicukupkan demikian Aku lukulihaza Alafumini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikuti Nada dari sekian Semua Saya minta berdiri Karena ini Satu syurok Yang atas Yang bawah Ayo kita menyanyi Supaya tahu Avenu shalom ya Avenu shalom Alehem Avenu shalom Alehem Avenu shalom Alehem Avenu shalom 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 Alehem Di dalam masjid Anak-anak diajarkan lagu Lagunya Avenu Shalom Assalamualaikum Afeno Salam Alehem Itu salam Yahudi Bodoh Sudah dapat videonya Saya sudah dapat Ini orang musuh ditangkap ini Antek Yahudi Selamat menikmati Dibati Surah Dibati 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 Terima kasih telah menonton!